Siapa sangka usaha Jilbab Instan ini dulunya dirintis dengan berbekal uang makan yang sangat minim? Dua pemuda asal desa Tambak Sari, Kecamatan Kuarasan, Mida Gita Fitria, 23 tahun, dan Yusuf Toha Al-Khafi, 26 tahun, sukses bersama merintis usaha Jilbab Instan. Berbekal modal hanya Rp 439.000 yang semula diperuntukkan untuk makan sehari-hari di kota Rantau, mereka melimpahkannya untuk modal usaha. Dari produksi awal yang hanya 17 picis Jilbab Segitiga Instan, setelah 7 bulan berjalan, telah memproduksi 20 ribu lebih picis per bulan. Bahkan kini, Mida dan Yusuf telah memiliki puluhan pekerja. Kalau kita mulai usaha itu sekitar 7 bulanan, modalnya sedikit banget ya, Mas. Rp 439.000 Rp 439.000, jadi mulai nyawa kamera, modelin sendiri karena gak ada duit. Terus sampai sekarang, Alhamdulillah, kita bisa per bulan 20 ribu picis produksi untuk Sari Drupadil. Iya, Mida dan Yusuf tidak menyangka atas keberhasilannya yang kini diraihnya. Pasalnya, berdagang merupakan sebuah hal yang sebelumnya tidak diminati oleh mereka. Namun, atas dasar tekad dan semangat besar yang dimiliki, dapat meraih kesuksesan. Saat ini, usaha yang diberi nama Puan tersebut telah memiliki puluhan varian. Uniknya, setiap seri Jilbab yang dikeluarkan diberi nama dengan menggunakan nama tokoh wayang perempuan. Di antaranya, Kimar Gandawati, Kimar Serikandi Serut, Kimar Anjani, Jilbab Segitiga Drupadi, Pasmina Citrawati, Jilbab Subadra, Serut Citrawati, dan Pasmina Sintah. Bahkan kini, tidak hanya kerudung, namun telah memproduksi beberapa gamis. Kita waktu dulu sistem jualannya ngajakin teman-teman belajar di reseller. Kayak misal, Mbak Yudung ikut-ikut itu teman-teman kuliah semua, kita ajakin belajar di reseller, tapi yang nggak mau akhirnya ikut bantu jualan. Dulu modal yang menjadi kendala usaha mereka. Namun saat ini, proses produksi yang menjadi kendalanya. Hal ini karena banyaknya peminat, sehingga mereka merasa keteteran. Target brand ini insya Allah, kita mau target Rp50.000. Sebenarnya kendalanya sekarang malah diproduksi, Mbak. Kalau misalnya kita biasanya, pembeli itu banyak yang minat, tapi posisi barang kosong karena terkendala produksi. Masih kurang. Kini, usaha Mida dan Yusuf telah mempunyai belasan distributor yang siap memasarkan produknya. Distributor tersebut tidak hanya di Kebumen, namun di berbagai kota, seperti Jogja, Klaten, Wonosobo, Banyumas, hingga Karawang. Dari Tambak Sari Kecamatan Kuarasan, Tim Liputan Rati TV memberitakan.